Kita ke informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lahan seluas 2 hektare untuk pemakaman khusus jenazah COVID-19 di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pengerjaan TPU Rorotan telah mulai sejak pertengahan September dan proses pengerjaannya diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Lahan seluas 2 hektare ini dipersiapkan mengingat TPU Pondok Ranggon dan TPU Tegal Alur sudah mulai penuh. Alat-alat berat masih fokus pada pengurukan dan perataan tanah sekaligus membangun akses ke area pemakaman. Kebijakan ini sebagai langkah antisipatif kekurangan lahan pemakaman khusus COVID-19 di 2 TPU yaitu TPU Tegal Alur, Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Dan kita pantau bagaimana kesiapan lahan pemakaman tersebut. Ada produser lapangan CNN Indonesia Diego Bastro di sana selamat malam. Selamat siang Diego. Diego kita ingin memastikan dan ingin mendapatkan gambaran bagaimana kesiapan dari TPU di tempat Anda ini untuk dijadikan lahan pemakaman bagi korban COVID-19 nanti. Ya selamat siang Ferdi. Dengan selalu bertambahnya jumlah korban meninggal akibat paparan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta maka Pemprov DKI Jakarta terpaksa harus menambah lahan yang dibuka sebagai tempat pemakaman umum terutama untuk menampung jenazah-jenazah korban COVID-19 di wilayah DKI Jakarta mengingat TPU-TPU yang saat ini sudah disediakan untuk menampung jenazah-jenazah tersebut seperti di TPU Pondok Ranggon dan juga TPU Tegal Alur kapasitasnya sudah hampir penuh sehingga dibutuhkan backup untuk menampung jenazah-jenazah yang selalu bertambah tersebut. Dan salah satu kawasan yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan areal rorotan tempat saya berada saat ini di Cilincing, Jakarta Utara. Dan memang kawasan ini baru betul-betul baru dibuka oleh Pemprov DKI Jakarta dan dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta 17 September 2020 yang lalu. Gimana untuk mencapai kawasan ini sendiri masih cukup sulit karena apabila Anda menggunakan aplikasi Google Maps kawasan ini masih belum tertera di aplikasi tersebut sehingga cukup sulit untuk menemukan kawasan ini. Dan memang kawasan ini selama ini digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta oleh suku dinas kehutanan sebagai areal pesawahan dan tadinya rencananya areal ini akan digunakan sebagai hutan kota akan tetapi karena keterdesakan dibutuhkannya lahan untuk mengubur jenazah-jenazah korban COVID-19 di wilayah DKI Jakarta maka lahan ini terpaksa harus dialifungsikan menjadi Taman Pemakanaman Umum Rorotan di mana nantinya akan ada 25 hektare yang disediakan sebagai Taman Pemakanaman Umum. Akan tetapi untuk menjawab keterdesakan lahan untuk mengubur jenazah-jenazah ini maka Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan 2 hektare lahan yang sedang dilakukan perataan tanah dan juga pembangunan akses jalan menuju areal pemakaman di area Rorotan ini yang sudah dimulai semenjak 17 September 2020 lalu dan rencananya akan selesai pada Desember 2020 jadi dibutuhkan waktu sekitar 100 hari agar pemakaman ini dapat selesai dan kemudian digunakan untuk mengubur jenazah-jenazah korban yang terpapar COVID-19 di mana nantinya di 2 hektare lahan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta ini akan dapat menampung sekitar 6.000 makam yang digunakan untuk mengubur jenazah-jenazah dengan protokol COVID-19 dan memang situasi perkembangan persebaran COVID-19 di DKI Jakarta sendiri masih jauh dari kata yang mengemirahkan angka mortality rate-nya sendiri juga masih jauh dari kabar yang mengemirahkan di mana angkanya sendiri adalah sebesar 2,3% dan sejauh ini sudah ada sekitar 1.718 kematian di wilayah DKI Jakarta dan mereka ini yang kemudian dikuburkan di TPU Pondok Ranggon dan juga di TPU Tegal Alur dan jumlahnya terus bertambah mengingat kasus positif di DKI Jakarta sendiri sudah hampir mencapai 70.000 orang dan juga kasus aktif sendiri sudah mencapai 12.000 dengan tingkat persebaran sebesar 10% yang masih jauh dari jumlah terkendali yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 5% sehingga Pemprov DKI Jakarta juga menghimbau kepada masyarakat agar betul-betul secara disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak kemudian Pemprov DKI Jakarta juga meminta agar warga betul-betul tidak meninggalkan rumah selain apabila mereka betul-betul mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga angka persebaran ini rantai persebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dapat menurun dan terputus Verdi Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro dari kawasan Celincing, Jakarta Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!